Pak Supriyanto ini ditetapkan sebagai tersangka itu tepatnya tanggal berapa itu ya? Tanggal 18 18 Tetapi beberapa hari kemudian kok baru muncul? Dua hari tepatnya Tanggal 20 November LHP baru muncul LHP baru dari inspektoran Oke oke yang menyatakan ada kerugian negara Audit yang 2020 ini datanya dari mana? Iya jaraknya dia ngelakuin Nah sempat dia bingung Akhirnya dia jawab Saya mendapatkan data-data untuk audit ini dari jaksa penutup umum Kok bisa begitu bang? Nah itu saya kurang tahu apakah dia dalam tekanan saat itu atau bagaimana Nah itu yang saya maksud Apakah ada main mata antara jaksa dengan inspektorat Sehingga munculnya LHP ini justru setelah ditetapkan tersangka gitu Untuk memenuhi peraturan kejagung tadi gitu Atau jangan-jangan inspektorat dalam tekanan Dalam tekanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Pada siang hari ini Kami sengaja datang ke kediaman pribadi Pak Suprianto ya Yang kemarin didakwa Melakukan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan tanah untuk stadion Sebak bola yang berada di Gang Muslimin Jalan Marsma Iswah Yudi Rinding Oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Reda Namun demikian Di pengadilan tipikor Yang digelar di Samarinda Dan putusannya dilakukan secara virtual Ternyata pengadilan tipikor memutuskan Bahwa Pak Suprianto Dibebaskan dari segala tuduhan Tentu saja ini Menjadi sesuatu yang unik Bagi kami Mengingat Jarang sekali ada Orang yang dipidanakan dengan Atau didakwakan dengan Sangkaan tindak pidana korupsi Khususnya di Kabupaten Merau ini Yang berhasil lolos dari jerat hukum Akan tetapi Pak Suprianto dan penasihat hukumnya Pak Sarudin Itu ternyata Diponis Tidak bersalah dan bebas Untuk membicarakan ini Karena ini menarik menurut kami Wajib untuk kita Publikasikan Agar publik menjadi tahu Ada apa dan bagaimana Kronologis Kejadian Sehingga Hakim tipikor Memutuskan Pak Suprianto Bebas dari segala jerat hukum Baik Assalamualaikum Wr. Wb Pak Oeyong, Pak Supri Tentu saja sebelum saya tanya Kenapa Hakim memutuskan Pak Suprianto ini Dibebaskan dari segala Apa Tuntutan Bidana korupsi Sebagaimana yang didakwakan Jakarta Penuntut Umum Pasal 2 Ayat 1 Pasal 3 Dan pasal 18 Undang-Undang Tidak Bidana Korupsi Sebelum ke sana Tentu kita bicara dulu Runutan jalan cerita Pada saat Menangani Perjalanan kasus ini Dari awalnya Tadi di awal kita sudah sempat Bincang Bang Oeyong Saya panggil Bang Oeyong aja Karena Saya biarnya Panggilnya Bang Oeyong Itu Sempat bilang tadi Bahwa Dari awal Nanganin kasus ini Yakin banget gitu Bahwa Akan memenangkan Kasus ini Sementara Fakta dan fakta Data dan fakta ya Untuk Kabupaten Brau Itu jarang Sebagaimana saya Mengungkapkan tadi Jarang lah orang yang Dituduhkan korupsi itu Bisa Bebas Tetapi Bang Oeyong Ketika awal menangan ini Sudah yakin aja Bahwa Akan memenangkan Kasus ini Apa dasar keyakinan Bang Oeyong Jadi Saya cerita Asal muasal Sehingga saya jadi Kuasa hukum Dari Pak Suprianto Awal-awal itu Karena Pak Suprianto itu Atas nama pandi Yang kebetulan itu Magang di Jakarta Untuk Lawyer Notaris Notaris Saya pada saat itu Kalau enggak salah Di malam hari ya Jam 11 ya Tiba-tiba Ada nelpon Nomor baru Terus nomor baru Bapak Pak Sarudin gak? Iya Temu acara gak? Anda ini siapa? Dia bilang Saya nanya Pak Supri Saya bilang Supri mana? Pak Suprianto itu loh Pak Yang masuk koran Itu yang didakon Oh iya iya Yang di sekoran Sepertinya Saya kenal dengan Bapak sampai Masalahnya Dimana Saya lihat Dan gini-gini Terus saya bilang Saat itu Saya gak bisa komen Kalau lewatkan Kalau bisa Ada waktu Langsung aja Datang kantor Kalau gak salah Keesokan harinya ya Terus jangan lupa Bahwa berkas-berkas Yang ada Berkas-berkas Yang ada Dibawalah berkas Sesimpelnya Bersama Staff-staff saya Di kantor Saya Menggali Menggali Karena kekurangan saya Jujur aja Kalau saya baca Agak sedikit lambat Saya menganalisa Tetapi kalau orang lain Ada yang baca Saya agak Sikit cepat Intinya Saya bilang Sepertinya disini Ini kan Seolah-olah Ada makab Diduga Seolah-olah Setelah hitung Punya hitung Kormeternya itu kan Kalau gak salah Selisihnya 25 ya Oke 25 Saya buatlah Semacam bagan Alur ya Alur cerita Resume Mapping lah Mapping lah Mapping Mapping Karena saya Biasanya menang Kasus begitu Saya tidak bisa Kalau gak ada Papan tulis Setelah Dibaca Dan dibaca Simpelnya Wah Saya langsung ngomong Sama ananya Pak Sofi Si Pandi tadi ya Pandi ini Ini Kasus ini Kalau menurut Ilmu hukum Yang saya Miliki Ini Bapakmu Ini Gijolimi Arti kata Kasus ini Kayaknya Prematur dia Oke Prematurnya Dimana Ini kan Setelah Saya baca Audit dari Inspektorat Oke Tetapi Sebelum saya baca ini Saya memang langsung Cari tuh Karena ada Peraturan Jaksa Agung ya Itu jelas-jelas Di salah satu pasal itu Menyebutkan Untuk Penyidik Jaksa ini Jaksa Apabila mau Meriksa Kasus korupsi Itu ada beberapa Saran Yang harus dipenuhi Harus dipenuhi Satu Harus ada Aduan atau laporan Dari masyarakat Oke Kedua Temuan Yang ketiga itu Harus ada hasil Audit dari BPK BPKP Inspektorat Oke Salah satunya aja Salah satu Memang disana kan Di aturan itu kan Ada miring Berarti kan Atau Atau Salah satu Menurut analisa saya Disitu Ada muncul pertanyaan Karena disini kan Hanya berdasarkan Audit Inspektorat Setelah Sepengetahuan saya Bahwa Inspektorat Bukan latinat Yang boleh menghitung Terugian negara Bukan kewenangannya Bukan kewenangannya Jadi kewenangannya apa Kewenangannya itu Dia hanya mengaudit Mencari Apakah ada Ditemukan Kesalahan prosedur Atau Kesalahan Penggunaan Dana Disitu Oke Bukan dia yang Mengeksekusi Dan bukan dia yang Harus menghitung Benar enggak Makanya dia Dari Inspektorat Mengeluarkan Berupa LHP LHP itu Yang menyampaikan Dan melaporkan itu Adalah Dinas terkait Dinas terkait Kebetulan Dalam kasus ini kan PA-nya kan Penggunaan Anggarannya ini Adalah Dispora Makanya beliau Tindak lanjutilah Hasil tamuan Inspektorat ini Ini yang resminya ya Ini di Tanggal 14 Desember 2015 Seperti Yang telah menjadi Pertimbangan hukum Dalam putusan Perkara ini Untuk yang Pertimbangan hukum Nanti saya tanya Khusus Terus Nah Dari hasil LHP Itu ternyata Beliau ini Sudah tindak lanjut Apa yang jadi temuan Temuan-temuan Inspektorat lah Sudah dilaporkan Ke BPKRI Dengan nomor Surat 472 Oke Ini Temuannya apa sih Saat itu Temuannya disini Tidak ada Kerugian negara Oke Karena kasus ini kan Itu pada saat 2015 2015 Karena kasus ini 2014 Kemudian Singkatnya tiba-tiba Saya lihat kok Pak Supriyanto ini Ditetapkan sebagai Tersangka itu Tepatnya Tanggal berapa itu Tanggal 18 18 November Tetapi beberapa hari kemudian Kok baru muncul Dua hari tepatnya Tanggal 20 November Tanggal 20 November LHP Baru muncul LHP baru LHP baru Dari Inspektorat Oke oke Yang menyatakan ada Kerugian negara Tentulah muncul Pertanyaan Ini bagaimana ini Apakah yang 2015 Yang dipakai Atau yang 2020 Apakah 2020 Oke Nah makanya Kita berusaha Uji dan kita Ungkaplah di persidangan Oke Dan ternyata Terhadap temuan-temuan Dari Inspektorat Ini ada kejanggalan Oke Tentang audit 2020 Kejanggalannya apa? Kejanggalannya Mumpung disini Buka aja udah Jadi kejanggalannya disini Pada saat Saksi Suhardif Waktu di persidangan Kan statusnya Saksi semua Ada muncul Di benak kotak saya Sebelum saya bertanya Dia juga bertindak Sebagai ahli Yang dimintai pendapat Pendapat Jaksa Penutup Umum Pak Suhardi ini ya Awal Inspektorat Suhardi 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 Anggota Inspektorat Anggota tim Setelah saya lihat berkas Ternyata beliau ini Ada tanda tangan Di berkas LHP Di berkas LHP 2020 Sebelum saya bertanya Ke saksi Suhardi ini Saya tanya dulu Sama JPO Ini Saksi Suhardi ini JPO hadirkan sebagai apa? Sebagai ahli kah? Atau Sebagai Inspektorat Tim Inspektorat Jangan sampai pertanyaan saya ini Sedikit aneh Nanti kalau saya Inspektorat Dia bilang ahli Jadi kita clear dulu disini Harus clear dulu Supaya jelas status Harus sepakat dulu Status dia duduk di depan persidangan ini Ternyata Menurut Jaksa Penutup Umum itu Sebagai ahli Oke Tidak aneh gak itu bang? Menurut saya LHP kan dia yang terbitkan Kok dia lagi yang sebagai ahli Kan konflik open press Tentu dia sebagai yang buat LHP Membenarkan apa yang dia buat Konflik open press Tetapi pada saat itu Walaupun ada aneh Karena di persidangan itu kan Baik Jaksa Penutup Umum Maupun kami itu kan Hanya punya hak untuk bertanya Tidak boleh menyimpulkan Oke Biarlah itu Hakim yang menilai Enggak Hakim gak nilai itu gak? Saat itu Dia nilai Oh iya Karena apa? Dia nilai Karena apa? Pertanyaan saya ini Langsung diambil oleh hakim Oke Oke Saat itu Sempat Taksi Suhardi Sebagai ahli ya Dia sempat bingung Mau menjawab pertanyaan saya Apa itu pertanyaannya? Pertanyaan saya begini Saudara saksi itu Waktu inspektorat Apa boleh Setelah setersangka Baru terbitlah LHP dari inspektorat Oke Sementara ada peraturan kejagung tadi Sementara ada peraturan kejagung Gitu Kedua Kedua ini menyangkut tentang minimal dua alat bukti Iya loh Salah satunya keterangan ahli Bukti petunjuk Bukti surat Keterangan saksi Dari lima itu lah ya Dari lima Lima sur minimal dua alat bukti Kemudian Dia gak bisa menjawab Diambil ahli lah Sama hakim Saudara ahli Anda bisa menjawab itu Dia tidak bisa menjawab Maka dilempar kembali ke saya Untuk bertanyaan Pertanyaan saya berikutnya Apakah Pada saat Inspektorat Memeriksa itu Apakah Wajib hukumnya Untuk mengecek kolokasi Dan melakukan wawancara langsung ke Instansi terkait Oke Oke Dia tidak bisa menjawab Kenapa dia tidak bisa menjawab Ya kurang tahu Kan itu posisi standar Pertanyaan Kenapa saya berani nanya masalah itu Satu sisi dia sebagai inspektorat Satu sisi dia ahli Satu sisi dia saya ahli Ya tahu Oke Jebakan batman nya dapat Saya paham Jadi saya memang Awalnya nanya gitu Terus yang jadi pertanyaan saya Saya bilang Terus Hakim langsung ngambil Itu bisa jawab Tidak Ya tahu Anda ini melakukan Inspeksi ke lapangan Atau melakukan wawancara Dia bilang tidak Jadi ngakuin apa dia dulu Terus kan muncul pertanyaan lagi Caranya apa dia Terus audit yang 2020 ini Datanya dari mana Iya caranya dia ngelakuin Nah sempat dia bingung Akhirnya dia jawab Apa dia Saya mendapatkan data-data Untuk audit ini Dari jaksa penutup umum Kok bisa begitu bang Nah itu saya kurang tahu Apakah dia dalam tekanan saat itu Atau bagaimana Nah itu yang saya maksud Apakah ada main mata Antara jaksa dengan inspektorat Sehingga munculnya LHP ini Justru setelah ditetapkan tersangka gitu Untuk memenuhi peraturan kejagung tadi Iya betul Atau jangan-jangan Inspektorat dalam tekanan Dalam tekanan Bisa jadi kan Bisa jadi Kan kita boleh menduga Iya wajar Kedugaan itu wajar kan Yang tahu persis jawaban Tentang ini kan adalah Inspektorat sendiri Iya kan Mudah-mudahan dia bisa menjawab jujur Nanti setelah anda Klarifikasi Saya pasti akan datangin Inspektorat Betul-betul Oke Dan kejaksaan juga sekalian Iya Terus kan Kemudian sebagai ahli dia Muncul juga pertanyaan Karena dia sempat menjelaskan Bahwa mereka sampai Mencari data pembanding Iya kan Data pembanding untuk Harga nilai wajar Nah pertanyaannya Hakim langsung nanya Kau mencari Saksi Mencari data pembanding itu Dari mana Apakah SHM Atau HP Atau SKT Berdasarkan SKT Tentulah Didapatkan Harga yang jauh berbeda Atau nilai wajar yang berbeda Satu SKT hanya surat jarapan Boleh dikatakan begitu ya Tetapi satunya sertifikat Tentu jauh Penilaiannya Penilaiannya Kemudian Yang lebih aneh Apakah inspektor punya kewenangan Tentu tidak Tentu tidak Yang punya kewenangan itu adalah KJPP Karena ini menggunakan uang negara Maka harus ada Satu lembaga atau instansi yang independen KJPP tadi lah Yang peker Ya KJPP tadi Yang dalam hal ini Si Wiryadiyah dan rekan Yang di Solo Menurut Dakwaan Jaksa Penutupun Itu kan ada Tiga urayan dia Intinya begini Jadi Klan kami ini kan Didakwa seolah-olah Dalam dakwaan itu Bahwa beliau ini Tanpa ada usulan Dari pihak lain Beliau ini bertindak sendiri Membebaskan Lahan yang atas nama Mukti Sarif Ya Dari sisi lain Sehingga ini jadi Tersangka berempat Termasuk pemilik lahan Seolah-olah ini Pemilik lahan itu Bertindak Dia pemilik lahan Tetapi dia juga Pembelinya Sehingga muncullah Analisa Jaksa Bahwa dia ini Bertindak salah Kemudian Terkait si Wiryadi Ini KJPP ini Tim Apresial ini Itu seolah-olah Dia ini Datanya tidak palit Tidak palitnya Dimana Ya Bukan saya bilang Jaksa ini gagal Paham tidak Salah penafsiran Atau dia tidak pernah Membaca aturan Tentang KJPP Oke Menurut Jaksa Melalui telpon itu Tidak bisa Iya toh Nah tetapi Dia lupa Bahwa KJPP itu Dalam melakukan Mencari data Pembanding Untuk menghasilkan Nilai wajar Menurut hukum Itu kan dia Boleh melakukan Boleh melalui Telepon Boleh melalui Media Atau internet Boleh Berketemu Muka langsung Memawancari langsung Tetapi Kalau langsung Dia tetap Berpengaruh Kepada Independensi KJPP Karena dia harus Tertutum Tidak boleh Terbuka Oke bang Saya lanjut lagi Pertanyaannya Saya masih Tertarik dengan Apa yang abang Jelaskan tadi Kaitannya dengan Inspektoratnya Jadi Saya Dengarkan baik-baik Rekaman video Pada saat Putusan Pertimbangan Inkonsistensi Bahasanya hakim Karena 2015 Dinyatakan Tidak ada Kerugian negara 2020 Tiba-tiba Ada Kerugian negara Akhirnya hakim Menyatakan Inkonsistensi Kalau abang Menilainya Inspektorat Gimana sih Bang kerjanya Kok bisa begitu Kalau saya Geli aja Suatu Inspektorat Saya katakan Inspektorat Timnya Salah satu Yang jadi Satu Saya sempat Bingung Mereka ini Kok Bisanya Mengeluarkan LHP Yang Seolah-olah Ada Kerugian negara Sementara Mereka Sendiri Telah Mengaudit 2015 Kedua Ternyata Bukan hasil Dari kinerja mereka Ternyata Setelah Saya lihat Wah ini Kopi pasta Dari BAP Terus Adres satu Pendapat Ahli Dari Hukum Agraria Dan itu Sempat Dipertanyakan Sama hakim Loh kok Ini ahli Pendapat Ini kan Di Kopi pasta Sama Ini Inspektorat Seolah-olah Pendapat Ini Pendapat Dia Itu Saya tidak Tahu Pak Siapa Siapa Bila Suardi Ahli Ahli Agraria Itu Saya tidak Tahu Juga Kok Bisa Begitu Akhirnya Menguat Terus Hal tersebut Ternyata Jadi Pertimbangan Hukum Hakim Terus Habis itu Saya telah Yakin Kemudian Gini Ada Kenjanggalan Yang Sebelum Saya ketemu Inspektorat Ini Masalah Inspektorat Namanya Kasus Pembebasan Lahan Pembebasan Apa Atau Pengadaannya Tentulah Pengguna Anggaran Ini Punya Delegasi Delegasi Yang Menentukan Oh ini Sudah Benar Apa Nggak Salah Satunya BPK Itu BPTK Karena Ini Sifatnya Urgen Tentulah Turunlah Tim Asistensi Pak Kenapa Harus Asistensi Dulu Ini Pembebasan Lahan Karena Lahan Ini Sudah Dibangun Duluan Oke Ternyata Ada Komplen Masyarakat Toh Adalah Masyarakat Nah Menurut Tema Sese Sudah Sesuai Prosedur Nah Ali Dijaksakan Gini Di dakwaannya Ini Kan Seolah Mukti Sarif Ini Menyalah Gunakan Kuasa Oke Ya Seolah Olah Tim KJPP Ini Melakukan Mencari Data Pembanding Itu Tidak Valid Ya Kan Lucu Tentu KJPP Menghubungi Nomor Orang Itu Tidak Sekonjong Tiba-tiba Ada Nomor Setan Gitu Loh Saya Katakan Gitu Loh Nomor Setan Tidak Mungkin Menghubungi Nomor Setan Jadi Tempat Ditanya Di Persidangan Itu KJPP Ini Mendapatkan Nilai Ini Pembanding Pembanding Dari Pak Kami Dapat Dari Ada Pelang Bahwa Menjual Tanah Namanya Ini Hubungi Nomor Headphone Ini Ya Kan Tidak Ada Pelanggaran Kalau Kita Melihat Saturan Dari Perletulian Menteri Keuangan Bang Tadi Kan Abang Bilang Merasa Aneh Ketika Inspektorat Kok Begitu Tapi Saya Yakin Justru Keanehan Keanehan Itu Buat Abang Senang Sebenarnya Kan Ya Benar Aneh Pisah Hukum Untuk Membebaskan Klaim Saya Kemudian Memang Ada Beberapa Saksi Yang Tidak Dihar Saksi Ini Menurut Saya Pada Awalnya Dan Ternyata Hakim Yang Memeriksa Itu Merupakan Saksi Fonsi Karena Apa Dua Saksi Ini Kan Terlibat Dalam Penanda Tanganan Musawarah Negosiasi Haga Salah Satunya Itu Saharudin Itu Dia Adalah Kasih Pemerintahan Dari Kelurahan Kelurahan Kecamatan Terus Lularinding Abdulmanan Abdulmanan Ini Kan Menurut Berjaksa Seolah Olah Bapak Ini Bertindak Tanpa Ada Usulan Dari Pihak Lain Nah Alhamdulillah Kami Mendapat Bukti Memang Di Persidangan Kami Tidak Munculkan Akan Kami Munculkan Dibledoy Makanya Di Pertimbangan Itu Ada Disebut T Sekian T Ini T Ini Itu Adalah Bukti Dari Kami Fakta Di Persidangan Itu Ada Usulan Dari Lular Lending Untuk Lapangan Itu Di Berkas Jaksa Penuntut Rumong Yang Disajikan Di Persidangan Itu Tidak Ada Itu Kenapa Memang Kalau Alat Bukti Ini Dihadirkan Lemah Lemah Dan Sukrianta Tidak Boleh Ditaruh Artinya Rekonstruksi Munculnya Kasus Tidak Usulan Seperti Tadi Gugur Kemudian Salah Satu Lagi SK Puasa Pengundangan Ini Juga Tidak Ada Dilampirkan Dalam Berkas Perkara SK Bupati SK Bupati Ini SK Bupati Ini Sudah Jelas Dikatakan Disini Memutuskan Desa Bupati Ini Nomor 752 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Garing Kuasa Pengguna Barang Di Lingkuan Perintahan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2014 Ini Sudah Tanya Terjelas Kalau Terjadi Kesalahan Tentunya Tidak Sekonyong Yang Yang Di Persalahkan Itu Kepala Dina Sebagai Pengguna Anggaran Disini Memutuskannya Menetapkan Satu Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Garing Kuasa Pengguna Anggaran Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Kedua Kedua Kuasa Pengguna Anggaran Saya Baca Pelan Pelan Sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu Keputusan Ini Bertanggung Jawab Atas Tugasnya Kepada Pengguna Anggaran Siapa Pengguna Anggaran Adalah Kepala Dina KPA Ini Merupakan Salah Satu Delegasi Juga Kan Sedikitannya Kalau Ternyata Ada Pelanggaran Disini Kan Harusnya Orang-orang Ini Dulu Sebelum Kep P Ada Apa Ini Tentu P Ini Menandatangani Yang Menurut Dia Atas Kerja Delegasi Delegasi Ini Baik PPK PPTK Termasuk Ini Berarti Clean And Clear Tak Ada Masalah Berarti Dana Ini Sudah Bisa Saya Gunakan Tanda Tanggal Dia Karena Perintah Pembayaran Itu Melalui K P Atau PA Boleh Menurut Aturan Jadi Sakwa-sangka Sih Banyak Bang Kalau Kaitannya Kenapa Langsung Ke PA Dan Seolah-olah Jaksa Penuntut Umum Ini Menghilangkan Menghilangkan Tanggungjawab PPK PPTK Dan KPA Apa Pem